yang jelas dan kita mengincentivize metrik-metrik itu secara otomatis itu akan menimbulkan sistem pendidikan yang baik tadinya saya kira gitu, kayak very managerial approach gitu bahwa ini kayak apa, kayak pabrik bisa lah, kayak call center agent, kayak gojeh gitu tapi enggak, ini salah, karena produknya ini bukan bukan suatu app, produknya ini bukan suatu layanan produknya itu adalah manusia jadi tingkat kompleksitas yang luar biasa tingginya dari pembentukan suatu manusia itu enggak bisa menggunakan approach yang sama seperti di private sector atau di apa tapi satu hal yang saya sadari adalah apa ciri-ciri sekolah-sekolah yang terbaik dan banyak sekolah-sekolah baik di Indonesia cuman kita enggak pernah jarang dengar gitu termasuk di daerah ya? tapi mereka biasanya agak bandel-bandel nemuin sistem prosesnya sendiri berinovasi sendiri gitu keluar dari jalur-jalur sendiri untuk menemukan titik temunya sendiri yang pas buat siswa-siswinya itu adalah organization culture-nya culture daripada sekolah itu bukan kepada individu dalam sekolahnya tapi culture dalam sekolah itu adalah culture of learning dan culture of innovation jadi ya itu culture dimana banyak tanya banyak coba banyak karya nah ini yang sebenarnya sangat relevan seperti pengalaman saya di Gojek waktu itu gitu culture of innovation, culture of learning punya orang-orang manusia yang punya growth mindset itu sebenarnya objektif daripada sistem pendidikan kita untuk menciptakan anak-anak yang punya growth mindset apapun passion dia gitu ini sedikit berbeda ini gak bisa dilakukan dengan administrasi pendidikan ini harus melakukan melalui transformational culture change makanya ini harus diserang dari berbagai macam penjuru dari pendidikan guru-guru baru masuk pendidikan guru di dalam situ perubahan dan fleksibilitas daripada kurikulum perubahan dari sisi administrasi dan regulasi untuk melepaskan berbagai macam kendala dan sekat-sekat merdeka belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada a learning culture bukan an administrative culture jadi yang lebih sering terjadi sekarang adalah administrasi pendidikan bukan pembelajaran pembelajaran itu hanya bisa terjadi kalau ada psychological safety dalam sekolah itu mereka berani gagal mencoba hal-hal yang baru kalau students itu bukan hanya pasif konsumtif daripada pendidikan tapi mereka berpartisipasi di dalam pendidikan tersebut kalau tidak ada rigiditas atau tumpuk birokrasi dan administrasi yang harus dilakukan guru yang mendistract dia daripada melakukan core function-nya yaitu mengajar dan berinteraksi dengan murid jadi merdeka belajar adalah satu kata kunci yang menjadikan call to action untuk masyarakat untuk para guru, kepala sekolah, orang tua, company semua agar kita merefinisi apa itu culture yang tepat, culture yang merdeka di dalam unit pendidikan nah itulah teman-teman barusan video ya kita awali dengan video sebelum kita membahas lebih dalam mengenai merdeka belajar tapi kalau kita lihat tadi merdeka Indonesia, merdeka belajar sama-sama merdeka tetapi memiliki beberapa koneksi ada juga perbedaannya kalau merdeka di Indonesia artinya kita merdeka bebas untuk bisa melakukan apapun tapi ketika merdeka belajar artinya adalah siswa harus bisa mengembangkan apa yang dia punya dengan caranya sendiri dengan passion-nya sendiri kalau kita perhatikan tadi ya berarti kalian sebagai seorang siswa itu harus bisa mengembangkan belajar kalian dengan cara kalian sendiri nah tetapi yang seperti apa kalau kalian bisa tangkap dari pemaparan Pak Menteri tadi apa kira-kira yang kalian dapatkan mungkin dari kalimat saja apa kalimat yang kalian dapatkan dari pemaparan tadi dari Mas Menteri tadi culture change berani gagal untuk berhasil Abi ya tadi psychological-nya harus seperti itu harus berani gagal dan itu harus ada budayanya kan kalau kita perhatikan tadi Mas Menteri banyak bicara tentang budaya ada dua budaya yang disampaikan yaitu apa ada yang ingat culture of learning dan culture of innovation nah innovation tadi harus berani gagal gitu kan dalam belajar juga harus berani gagal jadi sebenarnya yang diinginkan Mas Menteri dalam merdeka belajar adalah yaitu kita harus membangun budaya dulu nah di sekolah itu begitu penting membangun budaya jadi kalau budaya di sekolahnya sudah bagus itu nanti outcome-nya hasilnya siswanya juga akan baik nah oleh karena itu siapa yang membangun budaya semuanya pastinya harus bersinergi guru-guru lalu orang tua sekolah dan sudah pastinya kalian sebagai siswa apalagi objeknya adalah kalian kalian yang akan membangun budaya tersebut kita hanya bisa memberikan sistem di sekolah nah yang harus dibangun apa? yang pertama tadi culture of learning nah di sekolah kita nih alhamdulillah sekolah sudah mencoba membangun sistem di mana budaya belajar itu sangat dipentingkan nah kalian tahu kalian ada kegiatan belajar mandiri setiap hari ada yang tiga kali ada yang dua kali kan belajar mandiri tergantung harinya tetapi intinya waktu kalian banyak dihabiskan di luar jam pembelajarannya di luar KBM untuk belajar mandiri nah artinya apa? kalian diajarkan untuk membangun budaya belajar pada diri kalian ya mungkin sekarang kita di masa pandemi ini sulit mengontrolnya apakah kalian bisa melaksanakan itu dengan baik di rumah atau tidak nah saya percayakan kepada kalian karena kalian lah yang harus membangun budaya itu ya walaupun nanti ketika kalian masuk asrama ada pembina asrama yang akan mengontrol ada guru-guru yang akan mengontrol tetapi tetap yang utama adalah harus dari diri kalian sendiri kalian yang harus memerdekakan diri kalian sendiri untuk bisa membangun budaya sehingga bisa mengisi kemerdekaan dalam diri kalian itu dengan budaya yang baik tersebut dan salah satunya adalah budaya belajar lalu yang kedua budaya inovasi nah ini juga penting dalam belajar itu kita harus berinovasi nah inovasi itu bukan berarti harus apa membuat sesuatu lalu menghasilkan produk sesuatu robot atau apa tidak inovasi jangan diartikan sempit seperti itu inovasi bisa juga berinovasi dalam berpikir teman-teman jadi berinovasi dalam berpikir nah tadi kan dimiliki mas menteri kita harus berani untuk gagal nah berani untuk gagal itu sebuah inovasi sebuah inovasi dalam berpikir yang pertama yang harus ada di kepala kita bahwa kita harus banyak bertanya banyak melakukan research banyak apa apa berinteraksi dengan teman-teman dengan guru-guru lalu ketika kita melakukan sesuatu kita tidak takut untuk melakukan kesalahan lalu ketika kita melakukan kesalahan kita tidak takut untuk memperbaikinya kita tidak malu untuk memperbaikinya nah itulah inovasi yang dimaksud nah inovasi disitu bukan berarti harus membuat sesuatu harus buat produk sesuatu tidak tetapi inovasi dalam berpikir nah itu juga penting tetapi nanti ketika kalian sudah berpikiran inovatif nah itu penting berpikiran inovatif nanti pasti akan ada banyak hal yang kalian bisa keluarkan kalian bisa produkkan nah tetapi yang utama yang harus dibangun adalah budayanya dulu ya budaya kalian untuk berpikir inovatif nah itu dalam pembelajaran dengan apa dengan kalian banyak bertanya dengan kalian selalu memperhatikan dengan baik pembelajaran lalu kalian berpikir out of the box nah itu juga sebuah inovasi dalam berpikir nah setelah itu pasti akan ada hal-hal yang akan mengikutinya nah nanti kalian akan menghasilkan sesuatu produk yang inovatif ataupun pemikiran yang inovatif ide atau gagasan yang baru nah itu akan menjadi suatu produk yang kalian bisa tindak lanjuti ke depannya jadi dua hal itu yang saya tangkap dari pemaparan mas menteri mengenai merdeka belajar berarti merdeka belajar itu siswanya harus yang pertama mempunyai budaya belajar yang baik dan yang kedua harus mempunyai budaya yang inovatif inovatif pasti di dalamnya ada kreativitas juga ya kreativitas kolaborasi komunikasi antar kalian itu semuanya masuk ke dalam budaya belajar dan budaya inovatif oke selanjutnya tadi mas menteri juga mengatakan growth mindset ya ya gak saya dengar ya growth mindset apa sih growth mindset growth mindset itu artinya adalah pemikiran kembali ke pemikiran pemikiran yang berkembang tidak fix mindset lawannya fix mindset artinya pemikiran yang tidak berkembang yang fix nah kita sebagai siswa itu harus mempunyai pemikiran yang growth sama orang yang inovatif itu pasti growth mindset tidak mungkin fix mindset kenapa lihat tadi kata yang diatas itu failure is an opportunity to grow orang yang growth mindset kalau dia gagal artinya ini ada kesempatan untuk melakukan yang lain atau yang lebih baik mencoba lagi itu orang growth mindset orang yang inovatif juga seperti orang yang dibangun dari budaya yang inovatif pasti akan growth mindset mereka tidak akan berkata seperti ini ah saya gagal yaudahlah itu kemampuan saya memang sudah segitu yaudahlah gak perlu lagi saya lanjutkan tidak seperti itu itu orang yang fixed mindset nah orang yang growth mindset itu akan selalu berkata I can learn to do anything I want saya akan bisa melakukan saya akan bisa belajar apapun yang akan yang mau saya lakukan dia tidak berkata I'm either good at it or I'm not saya baik saya bagus disini kalau yang lainnya saya gak bagus tidak orang yang growth mindset akan selalu belajar apapun yang ada di depan dia dia tidak berpikir ah saya gak bagus disini ah saya gak bisa enggak apa yang di depan dia apalagi yang dia inginkan dia pasti akan bisa belajar challenge help me to grow tantangan itu akan membantu saya untuk apa untuk bisa berkembang bukan tantangan itu justru akan mematikan kemampuan saya orang yang growth mindset akan berpikir bahwa tantangan adalah sesuatu yang akan membantu dia untuk berkembang my effort and attitude determine my ability usaha dan sikap saya terhadap sesuatu itu yang menentukan keahlian saya semakin saya berusaha semakin saya bersikap baik terhadap sesuatu maka ability saya kemampuan saya akan meningkat feedback is constructive ada masukan itu akan selalu menjadi constructive yang akan bisa memberikan kebaikan atau memperbaiki sesuatu yang kurang feedback itu bukan feedback itu justru membuat kita frustasi dikasih feedback sama guru masukkan sama guru malah kita frustasi kenapa nilai kamu jilai kamu harus extra lesson seperti ini malah kamu kalian malah jadi down moralnya seperti itu tidak tetapi feedback yang diberikan itu harus constructive I'm inspired by the success of others saya selalu terinspirasi dengan kesuksesan seseorang bukan justru dengan kesuksesan itu saya malah kok dia bisa kalau saya nggak bisa sih ah gimana nih saya nih malah motivasinya turun tidak seperti itu I like to try new things orang yang growth mindset itu selalu mencoba hal-hal yang baru tetapi kalau orang yang fix mindset dia akan hanya stuck pada sesuatu saja tidak mau melakukan sesuatu yang berbeda selalu mengikuti apa yang sudah ada orang yang growth mindset harus selalu berpikir kenapa yang seperti ini adakah yang lebih baik dari ini kalau saya melakukan begini apakah bukan lebih baik nah orang yang growth mindset itu seperti itu nah saya harapkan dengan adanya budaya belajar yang baik dan dengan adanya budaya inovasi pasti akan timbul siswa-siswa yang growth mindset nah di sekolah kita sudah kita bangun nih budaya belajarnya budaya inovasinya tinggal kalian mau apa nggak melaksanakan itu mau nggak kalian menjadi orang yang growth mindset nah itu penting sekali ya dalam Merdeka Belajar nah di dalam pendidikan daring seperti sekarang itu semuanya Merdeka Belajar itu semuanya itu bisa kalian lakukan dimanapun kalian berada jangan hanya terpaku pada ruangan kelas kalau kalian hanya terpaku pada ruangan kelas artinya kalau di rumah itu waktunya untuk beristirahat kalau di asrama waktunya untuk berleha-leha itu salah kalian nah apalagi sekarang di masa pembelajaran daring kalian tidak belajar di kelas kalian belajar di kamar kalian belajar di rumah nah oleh karena itu kalian harus siap untuk bisa belajar dimanapun kalian berada nanti kalau kalian sudah masuk ke asrama kalian harus siap di kamar kalian belajar di kelas kalian belajar di lapangan kalian belajar di masjid nanti kalau sudah masuk ke asrama ketika berjama kalian belajar nah itulah ruang kalian untuk belajar setiap saat kalian harus bisa mengambil pembelajaran dari segala sesuatu orang yang growth mindset itu seperti ini orang yang Merdeka Belajar seperti itu jadi belajar dari segala sesuatu tidak terpaku oleh ruangan lalu tidak terpaku juga oleh waktu nah kadang-kadang orang yang tidak growth mindset itu terpaku waktu waktunya pas belajar aja ya pas ketika pembelajaran aja belajar nanti pas sudah istirahat ya istirahat kalau sudah di asrama ya gak perlu belajar keras tidak seperti itu nah orang yang growth mindset dan yang ini menerakan Merdeka belajar dia harus siap belajar kapanpun dan harus bisa memanfaatkan waktunya dengan baik untuk belajar lalu selanjutnya selain beragam tempat dan beragam waktu ini juga penting kalian yang akan menentukan nah di dalam growth mindset ini kita katakan personalized learning artinya belajar dari diri kalian sendiri kemandirian kalian yang akan menentukan bahwa saya harus belajar kalian yang akan menentukan you decide cara belajar seperti apa juga kalian yang menentukan tetapi sudah pastinya kalian harus berkonsultasi berkonsultasi dengan siapa dengan guru dengan pembina asrama dengan orang tua kalian nah kalian berkonsultasi tetapi tetap yang memutuskan kalian apakah kalian menjadi siswa yang maju yang mempunyai growth mindset atau siswa yang biasa-biasa saja yang fit mindset nah itu yang menentukan kalian kalian yang harus menjadi student agency artinya yang bisa berkelakuan menurut kalian sendiri kalian yang akan menentukan nah itu penting sekali teman-teman nah tadi saya sudah singgung personalized learning artinya apa ya kalian akan belajar menurut passion kalian tetapi jangan lupa kalian harus growth mindset bukan hanya tadi passion saya disini nih saya hanya fokus pada ini tidak tetapi memang semua orang punya passion cara belajar masing-masing tetapi kalian harus growth mindset dan kalian harus temukan nah kadang kalian belajarnya dengan cara yang ini nah kadang kalian belajarnya dengan cara yang ini nah kadang kalian belajar dengan cara yang ini tetapi ingat setiap pembelajaran itu caranya berbeda-beda enggak mesti harus sama semuanya belajarnya sama semuanya metodenya atau cara kalian belajarnya tidak semuanya pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan setiap pelajaran mungkin berbeda-beda juga yang menentukan siapa yang menentukan kalian guru hanya bisa membimbing guru hanya bisa memberikan jalan tetapi yang akan menentukan adalah kalian sendiri actionnya harus dimulai dari kalian kalian jangan jadi penonton atau hanya jadi penumpang bis tidak jadi jangan kalian jadi penumpang bis gurunya jadi supirnya yang menentukan kamu harus begini kamu harus begitu kalian numpang aja di belakang itu tidak tetapi sekarang yang menjadi supirnya adalah kalian guru hanya memberikan arahan oh kamu harus belok kiri kamu harus belok kanan tetapi yang menyetir adalah kalian oleh karena itu kalian akan menentukan cara menyetirnya adalah kalian sendirinya yang menentukan itulah personalized learning nah ini juga penting dalam pembentukan merdeka belajar yang dimasuk mas menteri tadi nah di slide terakhir ini kita apa rangkum merdeka belajar tadi kan secara informal disampaikan seperti itu secara formalnya diartikan seperti ini merdeka belajar artinya unit pendidikan yaitu sekolah guru dan murid punya kebebasan untuk berinovasi culture of innovation kebebasan untuk belajar culture of learning dengan mandiri dan kreativitas mandiri artinya yourself tadi kan saya bilang you decide and personalized learning dan kreatif harus kreatif orang yang growth mindset itu orang yang kreatif dan itulah yang harus kita bantu artinya disini kalau kalian berposisi sebagai siswa kalian harus mempunyai kebebasan berinovasi kebebasan untuk belajar dan kebebasan untuk menjadi orang yang mandiri dan mempunyai kreatifitas nah itulah artinya merdeka belajar jadi merdeka belajar disini bukan merdeka sebebas-bebasnya tetapi yang merdeka yang memang ada koridurnya yang perlu kalian perhatikan dan dalam melakukan ini dalam kalian bebas bebas untuk berinovasi bebas untuk belajar kalian harus sudah pastinya tetap harus tetap berkonsultasi atau meminta arahan bimbingan dari orang tua kalian dari guru kalian dari pembina nah kalau semua itu bisa kalian laksanakan dengan baik maka kalian akan menjadi sosok yang merdeka belajar dan itulah yang diinginkan oleh kementerian dikatakan kebudayaan kalian yang merdeka belajar yang mempunyai kultur yang baik dalam belajar dan itulah cara mengisi kemerdekaan yang sebaik-baiknya menurut saya bagi seorang siswa jadi bagi seorang siswa cara mengisi kemerdekaan yang sebaik-baiknya sudah pastinya dengan belajar dan belajar dengan apa? dengan konsep merdeka belajar nah mudah-mudahan kalian bisa pahami kalau saya mau simpulkan berarti merdeka belajar itu harus dimulai dari budaya budaya belajar budaya berinovasi budaya berpikir untuk menjadi lebih baik dan budaya untuk bisa lebih mandiri kalian yang akan kembali kepada diri kalian sendiri dan kalian yang akan menentukan cara yang terbaik untuk diri kalian mudah-mudahan bisa dipahami saya rasa untuk kesempatan hari ini cukup oke berapa orang nih Abi jadinya terakhir cuma ada 10 orang ya atau 9 orang ya mudah-mudahan ini akan saya upload di ini di youtube jadi nanti tolong Abi untuk yang belum sempat mengikuti kegiatan ini untuk bisa apa nontonnya di youtube ya gitu tuh di tonton lagi tidak ada yang ketiga gitu Abi dan mudah-mudahan minggu depan Abi tolong disampaikan lagi teman-teman kalau memang hari minggu sulit kalau memang hari minggu sulit karena banyak kegiatan atau apa kita ganti harinya hari yang lain silahkan asal tidak mengganggu kegiatan asrama ataupun kegiatan pembelajaran dan juga sudah pastinya saya sebagai yang mengisi juga bisa jadi nanti saya serahkan kepada Fadil Abi dan Fuad Abi untuk bisa ini lagi bicara lagi dengan semuanya ya kalau memang hari minggu sulit tapi kalau memang hanya minggu ini saja mungkin karena besok libur jadi agak kesulitan untuk ini seterusnya bisa dilanjikan hari ini gak masalah tapi kalau memang ada kesulitan silahkan bisa disusulikan lagi tapi yang jelas kita seminggu sekali akan bertemu seperti ini oke Abi untuk hari ini saya rasa cukup waktu kita juga tinggal ada yang mau ditanyakan teman-teman oke saya harap untuk kelas 10A itu kan ada lomba ya lomba yang diadakan OSIS itu semuanya bisa ikut sudah pastinya OSIS Putra silahkan bisa ikut dan di apa diatur dengan baik lombanya siapa yang ikut lalu nanti dengan Abi dikonsultasikan dan berusaha untuk menjadi yang terbaik dan itulah salah satu bentuk juga kita merayakan kegembiraan kita dengan hari ini lalu yang kedua asrama juga mengadakan ada parents club di asrama lomba untuk orang tua mungkin kalian sudah lihat di IG ini juga sudah disampaikan kepada orang tua kalian saya harap juga ini kalian sebagai siswanya untuk mengingatkan ayah ibu kalian untuk berpartisipasi sampai besok pagi videonya video pendek saja itu kalau tidak salah berapa menit itu satu setengah menit kalau tidak salah untuk memaknai kemerdekaan kalau bisa kalian ajak orang tua kalian ayah ibu kalian untuk bisa ikut buat video insya Allah kalau kita menang itu hadiahnya lumayan nanti dari komite sekolah yang akan memberikan hadiah jadi saya harap kalian ajak orang tua kalian siap gak insya Allah siap ajak orang tua kalian kirimkan videonya kalau pun tidak menang insya Allah kita menang sebagai 10A nanti mungkin nanti saya misya Allah juga dengan buat Abi dengan Fadil Abi mungkin khusus untuk 10A nanti kita akan kasih hadiah kalau yang terbaik 10A tapi kalau yang ikut banyak dan saya harapkan semuanya bisa ikut keluarganya oke terima kasih sampai ketemu lagi minggu depan saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ari terima kasih ayah ibu di rumah ya terima kasih terima kasih terima kasih